Selamat menikmati 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 Yesus Selamat menikmati Selamat menikmati Hormat Selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih 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 Tuhan, sebab kepadamu Tuhan, kami boleh berseru dan kami boleh berharap Tuhan biarlah kami tetap terus menempel kepada dahannya Tuhan, biarlah kami boleh semakin berbuah-buah lebat dan kami boleh menyenangkan hatimu dari hari ke hari acar kami Tuhan untuk semakin setia, acar kami Tuhan untuk semakin taat seperti yang dilakukan Maria Tuhan, yang selalu taat dan setia duduk di dekat kaki Tuhan untuk mendengarkan dan belajar firman-Mu demikian juga malam hari ini Tuhan, kami mau belajar firman-Mu sebelum kami akan berdoa syafaat Kau mengurapi hambamu yang akan menyampaikannya dan kami mau belajar beri kami telinga seorang murid Tuhan, supaya kami boleh mengenal kebenaran-Mu dan kami melakukannya terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Shalom, selamat malam ibu bapak saudara yang dikasih Tuhan sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan saya ingin mengajak menyanyikan satu lagu lagi Bapak saudara yang dikasih Tuhan 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 Saudara ku, lagu ini mengingatkan kita untuk meminta selalu petunjuk Tuhan bagaimana kita harus hidup sejalan selara sesuai dengan rancangan Tuhan dalam kehidupan kita hari-hari ini dan hari-hari yang akan datang jika hari ini kita masih berada pada kondisi tertentu kondisi sulit tapi tetap percayalah kepada Tuhan bahwa dibalik semua masalah yang kita hadapi ada berkat Tuhan yang Tuhan sudah sediakan untuk saudara dan saya ada musisat Tuhan bagi orang yang percaya bahwa Allah itu sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada menambahkan yang sedikit menjadi banyak saudara ku yang dikasih Tuhan dan apa yang perlu kita renungkan malam hari ini mari kita belajar isyial kitab ya mari sama-sama membaca dari Injil Markus pasal yang keempat saudara ku yang dikasih Tuhan Markus pasal yang keempat Markus pasal yang keempat perumpamaan tentang seorang penabur ayat 1 sampai dengan ayat 20 saya akan membacakan untuk saudara-saudara semua begini begini bunyi firman Tuhan pada suatu kali Yesus mengajar di tepi danau maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh lalu duduk di situ sedangkan semua orang banyak itu di darat di tepi danau itu dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka dalam ajarannya itu ia berkata kepada mereka dengarlah adalah seorang penabur keluar untuk menabur pada waktu ia menabur sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis tetapi sesudah matahari terbit layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar sebagian lagi jatuh di tanah di tengah semak duri lalu makin bersalah semak itu dan menghimpitnya sampai mati sehingga ia tidak berbuah dan sebagian jatuh di tanah yang baik ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah hasilnya ada yang 30 kali lipat ada yang 60 kali lipat ada yang 100 kali lipat dan katanya siapa mempunyai telinga untuk mendengar hendaklah ia mendengar ketika ia sendirian pengikut pengikutnya dan kedua belas murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu jawabnya kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan supaya sekalipun melihat mereka tidak menanggap sekalipun mendengar mereka tidak mengerti sekalipun mereka supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun lalu ia berkata kepada mereka tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini kalau demikian bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain penapur itu menapurkan firman orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditapurkan ialah mereka yang mendengar firman lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditapurkan di dalam mereka demikian demikian juga yang ditapurkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu mereka segera murtad dan yang lain ialah yang ditapurkan di tengah semaduri itulah yang mendengar firman itu lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah ayat 20 dan akhirnya yang ditapurkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah ada yang 30 kali lipat ada yang 60 kali lipat dan ada yang 100 kali lipat ibu bapak saudara yang dikasih Tuhan malam hari ini saya ingin mengajak saudara menerungkan bagian firman Tuhan ini apa yang Tuhan mau dalam kehidupan saudara sebagai seorang Kristen orang Kristen itu orang-orang yang mengikut Kristus orang-orang yang mempercayai Kristus orang-orang yang mengasih Kristus saudara aku yang dikasih Tuhan jadi pada malam hari ini saudara aku yang dikasih Tuhan saya ingin mengajak saudara untuk memperhatikan ayat yang ke 8 saudara aku yang dikasih Tuhan ayat yang ke 8 berkata demikian dan sebagian jatuh di tanah yang baik ia tumbuh dengan suburnya bagaimana benih firman itu bisa bertumbuh subur dalam kehidupan kita sehingga ketika benih itu bertumbuh dengan suburnya disitu bisa berbuah saudara aku yang dikasih Tuhan hasilnya ada ada yang 300 30 hasilnya ada yang 30 kali lipat ada yang 60 kali lipat dan ada yang 100 kali lipat bagaimana firman itu bisa bertumbuh saudara aku yang dikasih Tuhan pertanyaannya apakah kita bisa mengerti dan memahami firman Tuhan ini bagaimana firman itu bertumbuh dalam kehidupan kita ya bagaimana firman itu bisa berbuah dalam kehidupan kita apa wujud nyatanya bahwa firman itu bertumbuh dalam kehidupan kita saudara ku yang dikasih Tuhan negara Jepang adalah negara yang boleh dikatakan tidak memiliki lahan pertanian ya disana tanahnya itu sangat-sangat berharga dan sangat mahal saudara aku yang dikasih Tuhan namun bukan berarti tidak bisa menanam tanaman buah atau tanaman sayuran saudara aku disana mereka melakukan penelitian dan menemukan media tanam yang tidak harus menggunakan tanah tetapi memiliki unsur-unsur hara yang diperlukan untuk suatu tanaman supaya bisa bertumbuh dan berbuah mereka tidak punya banyak lahan untuk menanam tanaman tapi mereka berusaha mencari tahu bagaimana bisa memproduksi tanaman buah yang supaya berbuah dan tanaman sayuran supaya mereka bisa makan buah dan makan sayur dan apa hasilnya mereka dapat melakukan uji coba tanaman dan tanaman yang ditanam bertumbuh dengan suburnya dan berbuat dengan lebatnya yang dikasih Tuhan saat ini di Jepang dapat ditemukan pergemuran buah dan sayur di gedung-gedung tertutup bahkan di puncak gedung-gedung pencakan langit mereka bercocok tanam itu di dalam gedung mereka bercocok tanam itu di puncak-puncak di bangunan-bangunan yang tinggi karena tidak punya lahan yang memadai untuk bertani yang dikasih Tuhan sementara di negara kita di Indonesia di lingkungan kita ada banyak lahan yang dibiarkan menganggur ada banyak lahan yang dibiarkan tidak ada tanamannya padahal tanaman itu salah satu sumber penyuple oksigen yang kita butuhkan saudara yang dikasih Tuhan apa yang hendak kita mau pahami pada malam hari ini saudara dari berkat firman Tuhan ini saudara yang dikasih Tuhan berkat dari firman Tuhan dalam Injil Markus pasal yang keempat ini mau mengatakan jangan pusing dengan pohonnya ya bagaimana menanamnya mau dimana menanamnya saudara aku yang dikasih Tuhan jangan pusing dengan masalah pohonnya masalah pohon yang tinggi bisa dipendekkan ya masalah pohon yang besar bisa dikerdelkan masalah pohon yang kecil bisa dibesarkan ya kan masalah pohon yang kecil bisa dibuahkan sudah aku yang dikasih Tuhan ya yang mau hendak kita mau katakan pada malam hari ini perhatikanlah media tanamnya sekali lagi yang mau kita katakan malam hari ini adalah perhatikanlah media tanamnya bagaimana bisa bertumbuh dan berbuah 30 kali lipat 60 kali lipat 100 kali lipat bagaimana firman Tuhan itu bisa bertumbuh dan berbuah saudara perhatikan media tanamnya saudara aku media tanamnya apa ya tidak lain dan tidak bukan media tanam untuk firman Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen adalah masalah hati ya kan hati hati di antara hatimu hatiku terbentang apa tuh terbentang apa dinding yang tinggi ya kan saudara aku jangan sampai ada tembok pemisah ya antara hati kita itu dengan Tuhan antara hati kita itu dengan firman Tuhan saudara aku makanya disini perhatikan media tanam rohani kita yaitu masalah hati kita saudara aku ini berbicara tentang keberadaan hati kita apakah dalam hati kita ada unsur unsur yang diputuhkan supaya benih firman Tuhan itu bisa bertumbuh kenapa benih firman dalam kehidupan orang Kristen itu sulit bertumbuh saudara aku ya dalam perumahaman ini diceritakan bahwa yang pertama tanah pinggir jalan ya yang kedua adalah tanah yang berbatu-batu yang ketiga tanah yang penuh dengan semak duri dan yang keempat adalah tanah yang subur apakah kita berada pada posisi tanah yang subur atau berada pada posisi tanah yang penuh dengan semak duri atau berada pada posisi tanah yang berbatu-batu atau tanah hati kita itu tanah yang di pinggir jalan ya sementara mendengar ya ada burung ada ayam dimakanlah benih firman Tuhan itu saudara aku yang dikasih Tuhan unsur apa yang membuat iman kita kepada Tuhan di sustu bertumbuh sehingga hidup kita mengalami perubahan saudara aku yang dikasih Tuhan jadi hari-hari ini orang yang tidak bisa menyesuaikan keadaan dengan perubahan dia adalah orang yang akan ketinggalan zaman yang harus berpatokan pada zaman dulu 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 dan dulu dulu itu begini sehingga sehingga ketika dilakukan perubahan dalam tata cara kehidupan kita hari-hari ini tidak bisa menerima kenyataan itu dia menolak penolakan akan perubahan itu terjadi ketika seseorang melakukan penolakan terhadap berita firman saudara aku mau jadi orang Kristen yang bulan tahun umur sudah hampir setengah abad tapi firman yang bertumbuh dalam hati dan pikirannya dan hidupnya itu seperti firman yang tumbuh di pinggir jalan seperti firman yang tumbuh di tanah berbatu-batu seperti firman yang tumbuh di tanah yang penuh dengan semak duri gak ada buahnya sampai kita ada sampai hari ini saudara aku yang dikasih Tuhan saya ingin mengajak saudara untuk melihat apakah kerohanian kita itu mengalami pertumbuhan firman sehingga firman itu menimbulkan iman kita kepada Tuhan semakin hari semakin dalam sehingga ketidakpastian dunia ini tidak membuat kita mengalami kekhawatiran eh wajar orang khawatir tapi ketika kita berani mempercayai Tuhan Yesus yang sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada maka iman kita akan mengalami pertumbuhan saudara aku yang dikasih Tuhan saudara aku yang dikasih Tuhan bila hati kita baik terbuka untuk firman Tuhan hati kita lembut dan menerima dengan percaya maka firman itu pasti bekerja dan mengubahkan hidup kita ya kan firman itu akan bekerja dalam kehidupan saudara ketika saudara mendengarkan firman dan menyambut firman itu dengan hati terbuka maka firman itu akan bekerja dalam kehidupan saudara firman itu akan mengubah kehidupan saudara firman itu yang akan menuntun kehidupan saudara fakta kebenaran ini tidak bisa terbantakan coba cek and recek sepanjang kehidupan kita sampai detik ini apakah firman Tuhan itu menuntun langkah kita sampai kita mengambil satu keputusan tindakan ya berdasarkan kebenaran firman Tuhan atau kita selama ini sebagai orang Kristen selalu memberikan argumentasi terhadap kebenaran firman Tuhan nah saudara kalau itu yang terjadi maka pertumbuhan iman kita akan mengalami kekerdilan saudara perhatikan baik-baik bila hati kita keras penuh argumentasi dan ketidakpercayaan terhadap firman tentu firman itu tidak berdampak apa-apa bagi hidup kita mau kita tiap minggu mendengarkan firman mau tiap hari baca alkitab tapi firman itu tidak dihidupi selalu dibantah ditolak dan disimpan disimpan di di alkitab lagi di alkitab lagi bukan disimpan di hati seperti Maria Maria ketika mendengar berita dari malaikat Maria menyimpannya itu dalam hatinya tumbuh iman bahwa apa yang dikatakan Tuhan itu pasti terjadi apakah kita memiliki iman seperti Maria ketika mendengarkan firman menyimpannya dalam hati firman yang tersimpan dalam hati itu firman yang menuntun kehidupan kita bukan disimpan dalam almari saudara ku berapa banyak diantara saudara yang sampai hari ini masih membaca alkitab saudara masih membaca buku manual alkitab kita atau saudara hanya membaca sambil lalu karena saudara punya hp suci punya hp suci saking suci tidak dibuka buka buka kitab suci saudara buka alkitab saudara bacalah pelan-pelan ya kan dan berilah tanda apa yang saudara baca catat apa yang saudara dapatkan alkitab bukan hanya sekedar pelipur lara tapi catat apa yang merema dalam kehidupan saudara sehingga apa yang harus kita lakukan saudara yang dikasih Tuhan saudara yang dikasih Tuhan perhatikan baik-baik perkataan ini bila hati kita keras bila hati kita penuh dengan argumentasi bila hati kita penuh dengan ketidakpercayaan terhadap berita firman Tuhan tentu firman itu tidak akan berdampak apa-apa dalam kehidupan saudara sekali lagi firman itu tidak akan berdampak apa-apa dalam kehidupan saudara firman itu tidak akan mengubah kehidupan saudara karena saudara dan saya hanya ya membaca firman Tuhan itu membaca Alkitab kita itu seperti koran seperti buku-buku yang lain hanya untuk bacaan biasa bukan bacaan yang diikuti ya bukan bacaan yang kita membuat kita haus dan lapar sudah aku yang dikasih Tuhan ya itu sebabnya banyak orang yang sudah Kristen sejak lahir sejak lahir sudah Kristen hebat ini ya aktif ke gereja bahkan terlibat pelayanan namun tidak mengalami perubahan dalam hidup kita perlu mengoreksi kehidupan keranaan kita seberapa jauh firman yang kita terima itu bertumbuh 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 30 kali lipat bertumbuh 60 kali lipat bertumbuh 100 kali lipat sehingga ada buah dalam kehidupan iman kita sudah aku yang dikasih Tuhan ya tidak peduli saudara adalah orang Kristen yang sudah bertahun-tahun bahkan sejak lahir tidak peduli saudara adalah orang yang suka membaca Alkitab tidak peduli saudara orang yang setiap minggu datang ibadah tidak peduli saudara yang setiap minggu pelayanan tapi ketika saudara tidak mempercayai kebenaran firman Tuhan itu maka dapat dipastikan bahwa hidup keraunan saudara tidak akan mengalami perubahan apa-apa karena firman Tuhan mengatakan barang siapa yang menyambut firman itu dengan hati yang lembut maka disitulah tanah yang subur itu akan menumbuhkan penih firman menjadi iman yang kuat terjadi pertumbuhan pertumbuhan itu bukan berbicara masalah kawin mawin punya anak membesarkan mengawinkan lagi mati bukan itu saudara aku yang dikasih tapi bagaimana hidup kita itu punya sumbang sih bagi visi misi kerajaan Allah di tengah tengah kota kita dan bagi gereja kita apa dampak dalam kehidupan kita bagi gereja kita apa dampak iman kita bagi gereja kita terlaku yang dikasih Tuhan pohon itu bertumbuh daunnya lebat bisa untuk parkir mobil gak kepanasan berdampak terus berbunga setelah itu berbuah bisa dipetik untuk kita santap atau kita beli ke tetangga itu memberi dampak bukan puji Tuhan haleluya saja ya ya sudah aku yang dikasih Tuhan bagaimana kehidupan kita bisa berdampak bagi orang lain sudah aku yang dikasih Tuhan jangan kita terlalu bangga bahwa keluarga kita sudah bertumbuh buktinya apa kalau keluarga kita itu bertumbuh sudah bertahun-tahun menjadi orang Kristen ya apa dampaknya bagi gereja apa dampaknya bagi lingkungan sudah aku perenungan yang harus kita renungkan secara terus menerus apa dampak dari hidup kita sebagai orang Kristen itu memiliki memiliki manfaat bagi gereja dan bagi orang lain sudah yang dikasih Tuhan letak persoalannya adalah tanah hati letak persoalannya ada di tanah hati sebaliknya ada orang yang baru saja percaya Yesus ya sangat antusias beribadah perhatikan baik-baik saudara orang yang baru percaya kepada Tuhan Yesus itu ibadahnya antusias sementara orang yang Kristen sejak lahir ibadahnya biasa biasa saja gak ada gak ada gengnya gak ada gengnya saudara aku gak ada semangat gak ada passionnya saudara aku yang dikasih katanya Kristen sudah berpuluh tahun bahkan sudah menginjak usia setengah abad dan lebih tapi dalam ibadah malah mengganggu mengganggu orang lain salah satu contoh salah satu contoh ketika ibadah dapat mengganggu orang lain saudara aku ketika posisi duduk saudara dan itu saudara melakukan sesuatu yang membuat orang lain menarik perhatian itu sudah mengganggu ketika saudara ada dalam satu ruangan tempat ibadah ketika saudara sibuk dengan diri sendiri sibuk dengan hp saudara itu juga sudah mengganggu tapi tanpa sadar kita banyak melakukannya sebagai orang Kristen yang sudah Kristen berpuluh-puluh tahun di dalam gereja tidak bisa menjadi berkat juga di dalam ibadah tidak bisa menjadi berkat juga bahkan menjadi pusat perhatian di dalam gereja ketika sedang ibadah masih ngobrol nah apakah itu yang namanya firman yang bertumbuh di dalam hati kita firman yang bertumbuh itu ada dampak perubahan yang lebih baik saudara jangan buang sampah sembarangan di sel keliling di sudut-sudut gereja di turisi jangan membuang sampah sembarangan jagalah kebersihan buang kulit permen sembarangan makan permen karet karetnya ditempel di kursi nah itu juga tidak bertumbuh itu pertama bikin semut datang yang kedua bikin lantai kotor itu apa namanya yang bertumbuh sudah tahu ada tempat sampah tapi tidak dibuang di tempat sampah kenapa habis minum ditaruh di Westapel nah itu juga tidak bertumbuh saudara aku yang dikasih Tuhan karena firman itu akan menuntun tataran kehidupan praktis saudara aku yang dikasih Tuhan jadi di dalam gereja itu tidak ada pembantu di dalam gereja itu tidak ada ibu rumah tangga yang dijadikan bukren ya bukren itu kalau bahasa sononya tapi kalau dalam bahasa sini adalah pembantu rumah tangga saudara aku terus kita akan berperan berperan sebagai juragan nah itu hebatnya apakah seperti itu pertumbuhan firman itu dalam tataran praktis yang simple simple saudara aku yang dikasih Tuhan firman yang bertumbuh itu tidak akan membuat ibadah kita telat ya kan ibadah jam 10 datang setengah sebelas tidak seperti itu itu bukan bertumbuh ya sudah aku yang dikasih Tuhan bagaimana bisa bertumbuh 30 kali lipat 60 kali lipat 100 kali lipat 10 kali lipat aja belum tentu kok nah perenungan bagi kita ya kan ada orang yang baru percaya kepada Tuhan Yesus ia sangat antusias beribadah sangat menikmati persekutuan dengan firman Tuhan ya ketika firman Tuhan diberitakan antusias orang yang baru bertumbuh imannya orang yang baru ya percaya kepada Tuhan itu imannya berapi-api beda dengan orang Kristen yang sejak kecil gak ada riak-riaknya gak ada nah saudaraku apakah kita menyadari siapa sesungguhnya kita dihadapan Tuhan siapa diri kita dihadapan Tuhan apakah kita itu benar-benar menyambut firman itu dengan hati yang penuh suka kita sudah aku yang dikasih Tuhan menikmati persekutuan dengan firman Tuhan dan sebagai buahnya hidupnya mengalami perubahan yang luar biasa perubahan yang luar biasa itu karakternya berubah ya perubahan yang luar biasa itu hidupnya berubah perubahan yang luar biasa itu dalam pekerjaan dalam bekerja pun mengalami perubahan ya perubahan yang luar biasa dalam sekolah dalam belajar dalam studinya juga mengalami perubahan sehingga punya masa depan di dalam Tuhan itu tergenapi dalam kehidupan kita upaya kita untuk membenahi hidup seringkali tidak mengubahkan ya oleh sebab itu stop berargumentatif stop berargumentasi dengan firman Tuhan stop membantah firman Tuhan nah sebenarnya ini free will yang diberikan Allah kepada kita saudara boleh bebas memilih saudara boleh bebas menerima saudara boleh bebas menolak tapi akibat dari keputusan kita kita harus konsekuen kita menerima hal itu tapi kalau kita mau bertumbuh di dalam firman maka yang harus kita lakukan adalah membuka hati kita pikiran kita lebar-lebar untuk menyambut firman itu orang yang mendengar dan mengerti firman Tuhan itu disebut dengan tanah yang subur ini waktunya kita merendahkan hati dan membenahi tanah hati kita bila hati kita diubahkan hidup kita pasti berubah apakah yang harus dibuang dari hati kita sehingga hati kita bisa menjadi media tanam yang baik bagi firman Tuhan jadi apa yang harus kita buang karakter karakter jelek kita supaya kita menerima firman itu dengan hati yang penuh sukacita saudara yang dikasih Tuhan saya ingin mengajak saudara melakukan perenungan ini apa yang membuat hati kita itu menolak firman Tuhan apakah kita itu merasa bahwa kita terlalu berhikmat apakah kita itu merasa bahwa kita itu terlalu pintar apakah kita merasa kita terlalu cerdas sehingga kita melebihi dari kapasitas firman Tuhan dalam kehidupan kita firman Tuhan itu kebenaran mutlak tidak bisa kita bantah banyak orang ahli menasib menafsirkan firman Tuhan tapi tidak ahli dalam mengerjakan menghidupi firman Tuhan surahku yang dikasih Tuhan mari kita sama-sama merendahkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan siapapun saudara tanpa pengecewalian mulailah membaca Alkitab manual saudara bikin catatan harian saudara kalau saudara mau berkata saya bisa bertumbuh bertumbuh itu faktanya apa saudaraku berapa catatan yang saudara bikin dalam kehidupan saudara sampai detik ini berapa catatan yang saudara terima dari firman Tuhan itu yang merema dalam kehidupan saudara sehingga firman itu saudara hidupi menghidupi firman nah itu PR jangan anak kita saja yang dibebani PR supaya bisa menghafal supaya bisa tahu bisa mengerti ya sementara kita sebagai orang tua tidak punya tanggung jawab terhadap diri sendiri untuk menghidupi firman Tuhan kalau ditanya aku aduh ingat ayatnya dimana ya ingat ayatnya dimana ya itu tidak bisa menghidupi saudara yang dikasih Tuhan alamannya tidak tahu nah ibu bapak dan saudara yang dikasih Tuhan pada malam hari ini perhatikanlah media tanam firman Tuhan dalam kehidupan kita yaitu hati kita apakah hati kita itu tanah yang subur atau tanah yang ada di pinggir jalan atau tanah yang berbatu-batu atau tanah yang penuh dengan semak duri atau kita memilih untuk merawat tanah hati kita seperti seseorang petani yang sedang bercocok tanam dia akan menggemburkan tanahnya membersihkan dari tanaman tanaman liar dari rumput-rumput liar dan menapur benih firman dalam tanah itu sehingga firman itu bisa bertumbuh 30 kali lipat 60 kali lipat 100 kali lipat sehingga hidup kita mengalami perubahan yang tadinya malas bekerja jadi semangat dalam bekerja yang tadinya punya tabiat yang buruk bisa berubah tabiatnya menjadi baik yang tadinya banyak hal yang membuat hidupnya bersungguh-sungguh ketika mempercayai firman Tuhan dia mulai penuh dengan sukacita kenapa karena dia percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kehidupannya saudaraku renungan kita hari ini adalah keluaran pasal 16 dimana disitu diceritakan tentang kisah marah dan meriba air pahit mereka butuh air tapi yang mereka kerjakan hanya bersungguh-sungguh saudaraku yang dikasih Tuhan 1.500.000 orang kalau harus menggali tanah itu sanggup tapi yang mereka kerjakan hanya bersungguh-sungguh hati yang tidak dirawat dengan baik akan keluar banyak sungguh-sungguhnya mari kita merendahkan diri merendahkan hati untuk menyambut firman Tuhan itu dengan hati yang penuh ucapan suku dan terbuka silakan Tuhan berbicara dalam hidupku dan aku akan belajar mengikutinya di sepanjang hidupku nah saudaraku yang dikasih Tuhan kita akan berdoa bagi saudara-saudaraku yang mengikuti live streaming doa sehati pada malam hari ini saudaraku yang dikasih Tuhan berdoa bagi saudara dari tempat ini kami sepakat dengan kerendaan hati meminta belas kasihan Tuhan untuk saudaraku semua yang haus dan lapar akan hadirnya Tuhan dalam kehidupan saudara malam hari ini saya berdoa untuk Ibu Suci yang selalu setia untuk menikmati penyembahan kepada Tuhan menikmati kebenaran firman Tuhan malam hari ini kami meminta belas kasihan Tuhan turun atas kehidupan Ibu Suci kiranya Tuhan memberikan kekuatan untuk tetap percaya bahwa Tuhan itu sanggup menyediakan yang tidak ada menjadi ada untuk tetap memiliki pengharapan bahwa di dalam Tuhan sanggup mengubahkan fakta kehidupan ini menjadi fakta surgawi apa yang tidak mungkin bagi banyak orang bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu adalah mungkin dalam berkat nama Yesus diberkati Ibu Suci diberkati pekerjaan pekerjaan Ibu Suci diberkati apa yang menjadi keinginan rancangan dalam kehidupan Ibu Suci berkat kesehatan berkat yang baru berkat yang tidak lazim itu diperintahkan untuk mendatangi kehidupan Ibu Suci dalam berkat nama Yesus berdoa juga untuk Ibu Gembala Juli Ginting yang ada di Medan dalam berkat nama Yesus dari tempat ini kami berdoa untuk kehidupan Ibu Juli untuk rumah tangga keluarga Ibu Juli untuk pelayanan Ibu Juli untuk pekerjaan pekerjaan yang sudah dikerjakan dari tempat ini kami meminta belas kasihan Tuhan untuk memberkati kehidupan rumah tangga pelayanan pekerjaan Ibu Juli Ginting dalam berkat nama Yesus berkat yang baru otoritas yang baru kuasa yang baru diperintahkan mendatangi kehidupan Ibu Juli berkat berkat yang tidak lazim diperintahkan untuk memberikan penghiburan dalam kehidupan Ibu Juli Ginting dalam berkat nama Yesus kami berdoa malam hari ini kami juga berdoa untuk Bapak Bernard Sihiteh di Sumatera Utara Shalom kami kami mau berdoa kiranya Bapak dalam kondisi keadaan sehat-sehat dan baik-baik saja dalam berkat nama Yesus berkat kesehatan sukacita berkat-berkat yang baru dalam pelayanan itu menghiburkan memberikan sukacita dan damai sejahtera Tuhan memelihara kehidupan Bapak Bernard dalam berkat nama Yesus berkat-berkat yang baru selalu menyertai kehidupan Bapak dan keluarga beserta juga pelayanan dan jemaat dalam nama Yesus malam hari ini juga berdoa untuk Mbak Ayu dan keluarga Mbak Ayu Masunggun dan Sela dari tempat ini kami sepakat untuk minta belas kasihan Tuhan untuk selalu memberikan kekuatan untuk keluargamu dalam berkat nama Yesus berkat kesehatan itu mendatangi keluargamu sehingga ketika engkau menjadi sehat engkau bisa bekerja engkau bisa melayani dengan maksimal dalam berkat nama Yesus diberkati keluargamu diberkati suamimu diberkati pekerjaanmu diberkati warungmu diberkati seisi rumahmu dalam nama Yesus jika engkau percaya katakan amin berdoa berdoa untuk Nugrah Dimas dan Silo Salom kiranya berkat kesehatan terjadi atas hidupmu dalam berkat nama Yesus dari tempat ini kami meminta belas kasihan Tuhan kiranya Tuhan membuat tubuhmu sehat jadilah sehat jadilah tahir jadilah pulih dalam nama Yesus berkat kesehatan menjadi milikmu dan keluargamu dalam nama Yesus diberkati rumah tanggamu diberkati pekerjaan pekerjaanmu diberkati anak-anakmu dalam berkat nama Yesus jika engkau orang yang percaya hal itu katakan amin berdoa untuk Pak Victor dan keluarga dalam berkat berkat nama Yesus dari tempat ini berdoa meminta belas kasihan Tuhan kiranya terjadi dalam kehidupan faktik Victor dan keluarga berkat 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 yang baru menjadi bagian keluarga Pak Victor dalam berkat nama Yesus diberkati keluarga diberkati pekerjaan dan rumah tangganya dalam berkat berkat nama Yesus yang percaya katakan amin berdoa juga untuk keluarga Pak Stephen yang ada di mipiran Ibu Titi Nathan Diki dan Olin malam hari ini kami sepakat dari tempat ini berdoa untuk keluarga Pak Stephen dalam berkat nama Yesus berkat kesehatan itu diperintahkan dalam kehidupan keluarga saudara dalam berkat nama Yesus berkat berkat yang baru diperintahkan mendatangi pekerjaan pekerjaan saudara dalam berkat nama Yesus damai sejahtera sukacita hikmat Tuhan itu turun atas kehidupan keluarga Pak Stephen diberkati rumah tangga diberkati anak-anak diberkati pekerjaan diberkati warung diberkati jeri lelahnya dalam berkat nama Yesus yang percaya katakan amin berdoa juga untuk Pak Ngediman yang ada di Kalimantan Barat Pontianak Siantan dari tempat dari tempat ini kami berdoa kiranya keluarga Pak Ngediman mengalami kekuatan dan sukacita bersama dengan keluarga karena pertolongan Tuhan itu nyata dalam berkat nama Yesus berkat kesehatan berkat rumah tangga berkat dalam pelayanan mengiring kehidupan Pak Ngediman dalam nama Yesus yang percaya katakan amin berdoa juga untuk Pak Gembala Musi Teja pendeta Musi Teja yang ada di Solo malam hari ini kami sepakat berdoa dari tempat ini kiranya Tuhan menurunkan belas kasihan itu turun dalam kehidupan Pak Musi dalam nama Yesus berkat kesehatan berkat otoritas surga kuasa marifat untuk pelayanan Pak Musi di Solo dalam nama Yesus Tuhan memberkati kesehatan Tuhan memberkati rumah tangga Tuhan memberkati pelayanan dan Tuhan memberkati pekerjaan pekerjaan yang Pak Musi lakukan dalam berkat nama Yesus berkat yang tidak lasim itu diperintahkan mendatangi kehidupan Pak Musi dalam nama Yesus Suraku yang dikasih Tuhan siapapun saudara yang melihat menonton mengikuti doa bersama malam hari ini kiranya saudara dalam keadaan baik-baik saja dan diperkati dengan berkat kemurahan Tuhan yang melimpah atas hidup saudara dalam berkat nama Yesus yang percaya katakan amin amin shalom saudaraku yang dikasih Tuhan selamat malam selamat beristirahat selamat merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan kiranya hidup saudara dalam kondisi keadaan baik-baik saja dan sehat-sehat saja pertolongan Tuhan terjadi dalam kehidupan saudara selamat malam shalom ku tanpa cintamu kau selalu punya cara untuk menolongku kau selalu punya jangan keajaibanmu kau dasyat dalam segala perbuatanmu dan ku tenang di dalam caramu keajaiban keajaiban Terima kasih.